Dan yang terbaru, usai bertemu Ma'ruf Amin, Muhaimin bertemu Budiono. Lalu, bagaimana peluang Muhaimin jadi bakal cawapres? Bila diserahkan pada mekanisme survei, nama Muhaimin belum masuk dalam lima besar survei. Litbang Kompas dalam jajak pendapat Januari hingga Februari 2023 mengurutkan elektabilitas tokoh yang digadang-gadang jadi wakil presiden adalah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, lalu Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil. Kemudian, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, lalu Erick Thohir, Menteri BUMN, dan Mahfud MD, Menko Polhukam. Tapi, bila merujuk pada survei partai, elektabilitas PKB berada di posisi ke-6 dengan 6,1 persen. PDIP, nomor 1, elektabilitas 22,9 persen memiliki bakal cawapres Ganjar Pranowo. Gerindra, nomor 2, berelektabilitas 14,3 persen dengan bakal cawapres Prabowo Subianto. Tiga, Golkar, dengan elektabilitas 9. Keempat, Demokrat, dan kelima Nasdem dengan bakal cawapres Anies Baswedan. Masing-masing elektabilitasnya 8,7 dan 7,3 persen. Tim Liputan, Kompas TV